KITAB SATU THESALONIKA Tetapi tentang zaman dan masa, Saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, Saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. sebab mereka yang tidur. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar. berbaju zirahkan iman dan kasih. dan berketopongan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga. Entah kita berjaga-jaga. Entah kita tidur. Kita hidup bersama-sama dengan dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain. Dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara. Supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Yang memimpin kamu dalam Tuhan. Dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka ke dalam kasih. Karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah. Supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Terhadap kamu masing-masing. Terhadap semua orang. Bersuka citalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu. Dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga-moga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara. Doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara. Dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan. Nama Tuhan. Aku minta dengan sangat kepadamu. Supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita. Menyertai kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.